Halo, kita ketemu kembali di channel ini dan kali ini saya akan mengamboxing strap Apple iWatch yang jenis stainless steel yang jenis loop dan satunya lagi ada case Apple Watch pelindung cakupan penuh transparan dan satu lagi kaca temperat Apple Watch yang untuk pelindung layar ini harganya cukup murah saya beli langsung ke apa namanya saya pesan di Cina melalui salah satu all shop terkemuka di Indonesia oke dan kita akan coba buka kalau kita pesan di Cina sebenarnya dari Cina ke Indonesia itu 1-2 hari sudah dikirim biasanya ya sudah sampai akan tetapi dari misalnya transitnya di Jakarta di Jakarta untuk dikirim ke alamat kita itu biasanya lama ya karena pastinya akan memasuki beberapa tahapan biaya cukai jadi agak lama ya mungkin prosesnya agak panjang mungkin yang penonton yang kerja di bagian biaya cukai tahu, paham oke kita coba buka oke sudah kosong kita akan lihat ini saya beli pokoknya sama ongkos kilunya itu tidak sampai 100 ribu ya oke ini dia yang stripe Apple Watch nya yang stainless ya saya pilih yang hitam oke lalu ini untuk copper glass seperti ini yang pelindung layar ya sip selanjutnya oke ini untuk case Apple Watch untuk pelindung cekupan penuh ya yang biasanya kita bisa langsung pasang bisa copot kembali kalau ini biasanya kita kita sekali pasang ini sudah akan merekat ini kalau di hp apa ya namanya pokoknya pelindung layar ya kalau ini seperti kd saja ya atau case showcase apa ya istilahnya oke kita akan buka yang ini dulu oke oke saya akan coba pasang ini oh ya ini yang ukurannya ini 4 4 M 4 4 M dan ini juga 4 4 M ya semuanya 4 4 M karena ini jam eh tangan saya ini yang 4 4 M oke kita coba pasang oh ya ini harus diperolepas dulu ya ini agak susah nih melepasnya harus pelan-pelan harus pelan-pelan oke kita coba pasang oke cocok ya jadi seperti ini penampakannya ini hanya saja kalau di kalau kita lihat di layar sepertinya sepertinya box-box saja ya tapi kalau kita lihat aslinya ini agak tebal dan ini kalau disini namanya what case 44 M ini made in China ya oke selanjutnya kita coba yang ini kita buka oke ini dia ini ada petunjuknya ini untuk remove-nya ini dry ini mengering ya hmm gimana nih mungkin ini dulu ya oke kita akan coba coba pasang kita pasang yang oh oh kita bukain yang dulu ini mungkin tisunya ya ya ini tisunya kita lap dulu dengan tisunya setelah itu setelah itu kita coba pasang ya hmm ini sebenarnya saya baru pertama kali untuk memasangnya jadi kalau misalnya ada kesalahan silahkan komen di bawah ya sebenarnya caranya gimana ya untuk hmm sebetulnya oke kita coba pesan oh mungkin ini ini ya ini untuk menerai jadi harus hmm mengeringkannya juga ya oke ini yang basah ini yang kering ya kalau menurut pengumuman saya mungkin seperti itu ya oke ini yang keringnya oh lengket jadi kita basahkan seperti ini ya setelah itu ini yang untuk pengeringnya wow seharusnya tadi ini belum saya buka dulu ya oke setelah kalau misalnya sudah agak bersih kita lihat kita pasang oke ya kalau menurut saya ini cukup bagus untuk sebagai pelindung layarnya ya lumayan lah ini cukup dekat tapi masih agak ini nih ada sedikit nih oke ada sedikit kayak tidak pas ya tapi bagian bawah bagian atas sudah pas menurut saya tinggal bagian sampingnya yang kurang pas menurut saya yang ini ya mungkin cara pemasangan saya yang jelasnya seperti itu dan ini cukup worded menurut saya oke selanjutnya kita akan coba yang ini pasang yang ini ya yang ini oke yang ini saya beli karena menurut saya untuk pemakaian yang ini cukup ribet ya ini saya sudah mengatakan waktu mereview jam ini silahkan cek di deskripsi untuk reviewnya nah ini saya lihat di channel youtube yang lainnya katanya ini cukup simpel untuk pemakaiannya oke nah caranya itu oke kalau kita lihat dari posisinya ini seperti ini ya ini kan seperti ini jadi kalau misalnya kita mau alatkan tinggal seperti ini ya jadi caranya itu seperti ini dan ini di bagian atas kita coba masukkan dari bawah sini walaupun agak susah sebenarnya ya oh ini oke saya matikan dulu oh apakah bisa oke sedikit lagi oke sip yang satunya sip yang satunya agak keras ya oke masuk sip jadi seperti ini kalau kita mau pakai tinggal kita masukkan tangan kita dan ini ini magnetnya cukup kuat ya kita tinggal tarik ya tinggal tarik tinggal tarik lalu kita rekatkan ini sip nah menurut saya ini cukup mudah menurut saya dibandingkan dengan yang versi ini versi ini kalau saya pakai cukup ribet harus saya ginikan ya lalu masukkan itu pun masukkan biasanya agak sulit nah kalau ini kita tinggal lepaskan magnetnya ya tinggal kita longgalkan kita buka kita ingin pasang kembali kita tinggal masukkan oke ini tinggal kita lepas magnetnya oke kita tinggal pasang sesuaikan dengan tangan kita lalu kita put oke dan cukup keren ini saya pilih yang hitam karena saya suka dengan warna hitam nah oke oh iya yang ini saya tes tadi sempat kepotong videonya pada saat saya potong videonya karena ingin memindahkan rekaman yang tadi ya memori saya pul saya coba nyalakan tadi dan ini saya rasa kadang tidak mau ya nih kita harus keraskan buat mau kalau cuma kayak gini-gini nggak mau nih ini entah kenapa nih ini mungkin agak tebal menurut saya yang ininya yang kaca pelindungnya ya nih mau sih tapi agak keras oke jadi sekian untuk kali ini untuk unboxing dan review dari full cover glass dan juga what case 44mm semuanya 44mm ya nih yang ini juga 44mm dan ini yang 44mm juga ini bisa yang 42 dan 44 itu sama ya bisa cocok oke sekian untuk video kali ini untuk kekurangan dalam video ini mohon dibahaskan untuk mendapatkan informasi informasi yang lainnya bisa subscribe channel ini aktifkan notifikasi loncengnya silahkan like dan share juga ya dan kita ketemu di video yang lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih